Jadi nggak ada alasan kita mau mengatakan bahwa sosiologi malang itu adalah anti-Babe Haikal itu. Nggak mungkin terjadi. Karena itu kita harus anggap bahwa ini disuruh sebetulnya. Lalu Babe Haikal itu dari dulu bicaranya keras, tapi hatinya lemah-lembut. Kita kenal semua itu. Dia bicara untuk masa depan bangsa. Jadi sekali lagi, Basri Istana langsung senang dan menyerang langsung kan. Sementara Babe Haikal ya diam-diam aja sih, senyum. Kita mau lihat ini semacam ketegangan kultural yang justru harus kita mintain siapa yang bertanggung jawab. Ya pasti Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi gagal mengakrapkan kehidupan berorangan negara. Dia sibuk membuat semen di Bukata Baru. Dia lupa tentang sosial semen masyarakat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya dialognya umum aja tentang hal-hal yang baik bagi negara. Dia bilang memang sudah berlangsung di enam titik. Aman, sejuk, tentram ya. Kemudian yang dibicarakan juga materi kajiannya sama semua soal Pancasila. Harus dijaga selamanya. UD45 ya kan? Kemudian pentingnya menjaga persatuan sesama anak bangsa, semua agama, syukur, ras, kelompok dengan menjaga ahlak dan bermartabat. Tidak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba ada kelompok yang ngusir ya. Dengan mengatakan bahwa dia perkumpulan apa gitu. Tapi intinya, klaimnya adalah karena ini kelompok yang dianggap akan memecah belah bangsa. Sementara kelompok yang mengusirannya adalah kelompok NKRI. Kira-kira begitu. Gimana Bang Doki menanggapi soal ini? Ini membuat kita sedih rasanya. Kok makin begini demokrasi kita? Ya itu saya lebih sedih lagi karena itu terjadi di Malang. Saya kenal Malang. Saya berkali-kali kasih kuliah di situ, kasih cerama, ketemu dengan LSM, UMKM, mahasiswa, dosen, komunitas agama, seniman itu. Jadi saya kenal watak orang Malang itu. Malang itu sangat plural dan sangat toleran. Di jalan utamanya itu gerejanya hadap-hadapan dengan masjid itu. Ada yang samping-sampingan. Jadi tidak ada soal sebetulnya. Apalagi Malang ini adalah kota TNI. Karena semua matra angkatan ada di situ. Udara, laut, segala macam itu. Karena memang Malang itu dulu mungkin didesain sebagai tempat pertahanan alternatif kalau Jakarta diserangkan. Jadi nggak ada tradisi di Malang di mana orang saling mengusir. Ini baru aja nih. Arek-arek Malang juga brutalnya minta ampun. Tapi mereka mengerti tentang kemajemukan. Arek Malang kan marah-marahnya aja kalau kesebelasannya kurang cerdas gitu kan. Tetapi secara sosiologis tidak ada soal-soal itu. Arek Malang selalu demokratis. Jadi kita curigan dari... Mereka bilang arek Malang kerangalam. Ya. Kerangalam. Musik juga. Dari dulu Malang itu adalah pusat musik rock gitu. Dan semua jenis musik yang sifatnya kemanusiaan itu liriknya bagus dibuat di Malang. Jadi nggak ada alasan kita mengatakan bahwa sosiologi Malang itu adalah anti-Babe Haikal tuh. Nggak mungkin terjadi. Karena itu kita mesti anggap bahwa ini disuruh sebetulnya. Nah itu cuma sekelompok orang tuh. Tapi yang sekelompok ini kemudian dikipas oleh baser-baser istana kan. Lirik Haikal sedang berbahaya karena Lirik Haikal itu dari dulu bicaranya keras tapi hatinya lemah-lembut. Kita kenal semua tuh. Dia cuma... Dia bicara untuk masa depan bangsa. Jadi sekali lagi ini baser istana langsung senang dan menyerang langsung kan. Sementara Babe Haikal diam-diam aja sih senyum. Jadi sekali lagi kita mau lihat ini semacam ketegangan kultural yang justru harus kita mintain siapa yang bertanggung jawab. Ya pasti Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi gagal mengakrapkan kehidupan beroraga negara. Dia sibuk membuat semen di Bukata Baru. Dia lupa tentang sosial semen masyarakat itu. Jadi semen semen itu yang retak justru tuh. Nah itu kacaunya tuh Bapak Presiden Jokowi. Jadi semen kebangsaan ini yang kemudian dia lupa rekapkan, aduk tuh ya. Ya, tujuh tahun semen sosial kita retak terus. Sementara Presiden Jokowi semangat betul nimbun semen di Bukata Baru itu trade-offnya begitu akhirnya tuh. Ya, tapi ini kan seperti mainstream cara politik bipolar kita ya. Politik keterpecahan kita selama ini terhadap kelompok-kelompok. Misalnya katakanlah kelompok-kelompok yang dianggap itu di luar mainstream istana. Ya kan? Seperti, kan ini kan PA212 kan? Babe Haikal dia bawa itu. Tapi tiba-tiba seolah-olah dia kemudian menjadi pihak dari organisasi-organisasi yang dilarang katanya. HTI lah, FPI lah dan lain sebagainya. Berhadapan dengan kelompok katakanlah yang selama ini dimanjakan kekuasaan mungkin ya. Atau pro kekuasaan saya tidak tahu. Jadi, ini kan sepertinya perpanjangan ya dari sinyal istana. Fenomena pengusiran Babe Haikal ini. Ya, kelihatannya begitu. Kan kita mau cari analisis yang agak tenang. Apa sebabnya Haikal diusir dari situ? Ya, karena dia pro FPI, karena dia pro HTI itu. Atau karena dia simpatisan FPI, simpatisan HTI. Lah, dua-duanya udah nggak ada. Ngapain? Kalaupun dia simpatisan, simpatisan terhadap hal yang udah nggak ada. Kan ngaco kan? Jadi, sebetulnya bagian-bagian unik dari bangsa ini, yaitu kenikmatan untuk berbeda, itu kan unik sekali itu. Nggak bisa lagi kita harapkan. Nah, kita hanya bisa melihat ada kasus arteria daklan. Lalu tiba-tiba ada Babe Haikal. Mungkin dia tidak kausalitas, tapi publik akhirnya melihat, oh, buat nutupin kasus yang satu, dimunculkan kasus yang ini. Karena dua-duanya bersama secara ideologis pada awal pemilu 2019. Jadi, ini juga kepanjangan dari tidak selesainya keakrapan sosial yang dihasilkan oleh pembelahan politik pada pemilihan lalu. Ini berlanjut terus. Dan Presiden Jokowi nggak pernah berhasil untuk mengakrapkan pihak-pihak ini. Yang dia sukses adalah undang Prabowo masuk ke kabinet. Itu doang itu. Tapi itu kan hal yang sangat teknis dan pragmatis. Sementara di bawah, Presiden tidak pernah kasih semacam public address tentang pentingnya kebangsaan, pentingnya persaudaraan. Tidak bisa, tidak bisa. Dia hanya bisa dicapai itu dalam rangkaan... Yang menggandeng Prabowo itu, yang dia gandeng itu gerbong. Padahal yang digandeng cuma masinisnya doang. Iya, nggak apa-apa. Ya, gerbong nggak apa-apa. Tapi ini gerbong kosong kan. Jadi, masinisnya doang yang masuk istana. Penumpangnya itu turun di... Masinisnya masuk Merdeka Utara. Penumpangnya turun di Merdeka Selatan. Penumpangnya di Merdeka Selatan dari Salter ya. Dan kebetulan dapet Selatan di sana. Sebenarnya si Artal Basudan namanya. Beb packed! Beb 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati